Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat objek water menggunakan Inkscape dan pertama disini saya siapkan artboardnya dengan ukuran 2000 x 2000 piksel kemudian disini kita akan pilih namanya freehand dan modenya saya ganti yang regular kemudian sebutnya kita kasih di angka 4 kemudian save-nya kita pilih yang non aja kemudian disini kita berimajinasi aja ya gimana kira-kira bentuk wortelnya nah kita mulai dari atas ya bismillah seperti ini nah kalau misalnya wortelnya sehat ya maka besarlah wortelnya disini kita akan coba sekit saya sendiri ya seperti apa nanti bentuknya nah mungkin seperti ini ya teman-teman ya kemudian disini kalau misalnya agak mereng kita bisa atur disini nah dan kalau kita klik edit part disini maka disini banyak note-notenya ini bisa kita sederhanakan agar lukukannya tidak terlalu tajam ya kita pergi ke part lalu kita pilih disini ada simply V nah maka dia sudah lembut ya pergerakannya tidak terlalu tajam kemudian disini kita akan ganti warnanya warna wortel itu warna orange ya kita pilih disini edit mode kemudian kita ganti warnanya warna orange disini nah warnanya terserah teman-teman ya tergantung selera mungkin saya disini warnanya nah ini untuk warna awal kemudian kita gambar lagi disini menggunakan draw wajir ya kita arsip aja seperti ini nah kita sembarangan ya seperti ini kita arsip-arsip lagi seperti ini nah kalau sudah ya kita buat seperti ini lagi nah seperti ini kita matikan di atas nah kemudian di tengah ini kita ganti warnanya agak sedikit lebih mudah mungkin seperti ini nah mungkin seperti ini sudah teman-teman ya lalu berikutnya adalah kita membuat arsipan nah disini saya akan buat outline-nya atau struk-nya ya kita gunakan disini struk-paint kemudian kita klik-klik yang disini dan untuk ukurannya mungkin kita besarkan lagi tadi 2000 disini kita ganti misalnya 7 atau kurang besar ya kita ganti 15 nah seperti ini kemudian ini warnanya kita harus matching-kan ya karena ini warna orange kita kasih warna orange yang agak sedikit lebih gelap ini akan membuat logo sentuhannya lebih halus nantinya teman-teman ya disini kita pergi ke struk-paint kita ganti disini kita ambil sampel yang orange disini kemudian kita terangkan sedikit nah mungkin disini teman-teman agak lebih coklat lalu kita coba zoom out lagi nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih arsipan disini saya gunakan masih menggunakan draw wazir ya kemudian prehand kemudian disini saya akan ganti menjadi ellipse nah ellipse ini ketika kita coret seperti ini dia akan membentuk lancip ujungnya ya nah pertama-tama disini pastikan teman-teman diatur dulu kita klik dua kali di bagian prehand-nya disini kemudian kita klik disini ada namanya last you style jadi kita akan menggunakan style yang terakhir kita pakai ya oke jadi kita hanya setting sekali disini kita coret nah disini kita besarkan dulu ya ukurannya seperti ini nah untuk warnanya kita ambil yang ada disini nah ya kalau sudah tinggal kita atur dulu ya untuk sementara disini posisinya oke sekarang kita akan coret lagi sembarangan disini nah nanti ini tergantung keinginan teman-teman ya seperti apa coretnya disini kita sembarangan aja karena awetel ini pun tidak beraturan apa coret-coretannya jadi kita buat sembarangan aja seperti ini oke sudah ya sekarang eh berikutnya kita akan seleksi semua gambar yang rr asipan tadi ini kita seleksi semuanya ke sini boom nah disini kita pastikan coba gerakan ya sudah terpilih semuanya kemudian disini kita pergi ke menu 4 lalu kita pilih union disini kita akan gabungkan teman-teman kemudian kita potong disini kita ambil sampel yang di belakang kemudian kita duplikat ctrl D dan kita pilih tekan shift kita pilih yang di belakang ini kemudian kita pilih menu 4 kita pilih intersection nah maka tersisa yang di dalam nah yang berikutnya disini mungkin kita pilihkan dulu ya ke sini lalu kemudian kita akan berikan efek disini semacam arsipan nah ini tergantung teman-teman ya kita juga bisa gunakan seperti ini ya kita gunakan bayangan di belakang yang menggunakan dari hand seperti ini hop ini kita ganti dulu menjadi none ya oke kita coba seperti ini kita sembahikan di bawah seperti ini nah ini tinggal kita satukan aja ke ujung boom nah sekarang kita potong ya stoknya mungkin kita hilangkan tekan shift ya lalu kita pilih yang belakang ini tekan ctrl D lalu kita pilih yang coklat ini tadi lalu kita pilih menu 4 kita intersection boom nah sudah jadi sekarang ini kita akan buat warnanya agak sedikit lebih gelap lagi nah kita klik disini dan hop ini stroke nya ya bukan stroke nya tapi kita pilih yang peel kemudian kita ganti yang disini agak sedikit lebih orange ya hop mungkin disini nah lalu kita bawa ke belakang oke sudah lalu yang berikutnya ya mungkin ini warnanya agak sedikit lebih putih oke disini nah bisa kita duplikat kita kecilkan lagi disini kita ganti warnanya agak sedikit lebih putih oke seperti ini nah lalu yang berikutnya ini kita naikkan ke atas dulu nah sekarang kita akan memberikan efek arsiran di bawah ini kita gunakan prehand lagi kemudian bagian setnya kita pilih shift pilih ellipse kemudian kita corek sembarangan disini nah untuk ukuran ini kita ganti sedikit lebih kecil teman-teman ya kita kecilkan dulu disini separohnya mungkin nah seperti ini kita bawa kesini lalu warnanya kita ganti sama seperti ini dan kita corek-corek lagi kira-kira ini mereknya 45 derajat teman-teman ya nah seperti ini kita belajar dengan siren nah kalau sudah teman-teman ini tinggal kita block lagi yang ini yang arsipan tadi yang keluar ini caranya sama kita gabungin juga gak masalah dengan arsiran pertama tadi kita pilih seperti ini ya kemudian ini kita tekan yang kena ketinggalan 1 oke kalau sudah ini kita coba lihat kita cek disini kalau sudah kena nah kalau sudah tinggal kita part lalu kita union disini kita lihat hasilnya nah kalau sudah yang paling belakang ini kita pilih lalu kemudian kita ctrl D lalu dan kita dan kita pilih yang belakang ini tekan shift dan kita intersection disini nah sudah jadi teman-teman ini hasilnya lalu kemudian kalau sudah tinggal kita group aja disini dan mungkin yang ini terlalu cerah ya warnanya seperti ini oke kalau sudah tinggal kita block semuanya disini kita ctrl G dan kita akan membuat pucuknya nah biar nampak lebih warnanya tua disini kita ganti warna kuning belakangnya dan kita kasih warna cream ya seperti ini nah dia akan lebih seperti kertas tua lalu berikutnya kita kasih gambar lagi daunnya disini kita gunakan prehand kemudian disini kita ganti noon dan kita buat dulu belakang yang daun yang paling belakang disini kita mau hayal aja seperti ini nah ini tidak tahu ya kita buat seperti ini orang tahu juga daun wortel ini sepertinya apa ya bom lalu kita kasih warna hijau disini nah hijau nya jangan hijau gini ini jadi kartun nanti kita buat seperti ini agak sedikit lebih pastel nah lalu disini kita stupnya kita samakan ke si warna stup seperti ini lalu kemudian kita buat lagi di samping sini nah anggap aja ini dari samping dan kita buat untuk pucuknya mungkin seperti ini dan kita buat gambar yang untuk disamping lagi disini dan kita buat daun yang paling di tengah di depan kita disini nah kalau sudah mungkin kalau ini mengganggu yang lain kita meringkan sedikit seperti ini dan ini kita blok semuanya ctrl G lalu kita bawa ke belakang nah seperti ini dan kita akan kasih sedikit lagi bayangan smoothnya disini kita corek aja disini dan stupnya kita hilangkan kita kan sip kita pilih warna agak sedikit lebih mudah dan ini sama kita ulangi ya baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe sebagai dukungannya agar teman-teman selalu menantikan video-video terbaru dari saya baiklah saya Indra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.